Tidak ada suara ya, lagi yang mengajar nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit membahas tentang rangkaian bias transistor kemarin. Kalau pertemuan kelima itu kita sudah membahas tentang rangkaian transistor. Dan kemudian kemarin saya kasih tugas ya. Nah, sedikit saya bahas tentang tugas yang saya berikan itu kayaknya ada beberapa yang memang kalau bisa. Saya senyuruh kemarin itu kalian bahas tentang transistor ya. Jadi, transistor, transistor, kemudian sumber referensinya itu jelas dari mana gitu ya. Kalian mikirlah sebuah slide atau buku yang mau kalian bahas ya, nggak masalah gitu ya. Jadi, kan ada sumber referensi yang jelas gitu. Jangan kalian membahas apa yang ada di slide lagi. Karena memang itu pengayaan sebenarnya gitu ya untuk mata kuliah. Elitmaka dasar tentang telitrasi stor. Nah, kemudian di sini saya membahas apa ya. Kalau tugasnya tadi juga ada spesial tentang soal latihan esay ya. Yang rangkaian, yang rangkaian, yang rangkaian udah saya terima juga. Alhamdulillah, terima kasih udah ngumpulin. Tapi kemarin itu, apa namanya itu, baru-baru saya cek ke bagian udah ada yang, maksudnya ya udah rapi lah pengerjaannya. Kemudian tinggal saya memeriksa untuk lebih lanjutnya. Begitu ya. Dan ini saya sedikit membahas tentang rangkaian biasa transistor. Di mana kalau kita bahas tentang rangkaian biasa transistor ini, sama halnya dengan ketika kita bahas teori dioda ketika di bias forward dan di bias reverse. Nah, sama. Transistor ini bekerja ketika dia di forward bias atau dikasih jatudaya positif ketika jenis transistor. Ternyata adalah NPN. Kalau di sini kan kita lihat bahwa kemarin kita jenis transistor yang kita bahas kemarin itu ketika tanapanannya keluar, itu adalah jenis transistor adalah NPN. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa ini adalah sebuah satu daya yang mendapatkan tegangan positif. Jadi, ketika semikonduktor tipe P ketemu dengan satu daya sumber tegangan positif, maka transistor ini akan bekerja. Kemudian akan mengalir ke beban. Ini adalah bagian kolektor juga kayak gitu ya. Bagian emitter adalah bagian ground atau negatif. Kemudian jika sebuah transistor di bias maju, basis dan kolektor dihubungkan yang kutub positif sumber. Ini bagian basis, ini basis dan kolektornya harus mendapatkan kutub positif. Ini adalah bagian emitternya yang terhubung ke ground. Itu ya sumber tegangan negatif. Nah, kemudian di sini alir elektron dalam transistor ini menyebabkan lapisan depletion layer antara basis dan kolektor serta depletion layer antara basis dan emitter mengecil. Ketika sebuah transistor di bias maju, maka lapisan depletionnya akan semakin mengecil sehingga terjadi pergerakan arus listrik. Kemarin kita sudah bahas ya dalam teori diodah gitu ya, diodah. Kemudian dengan mengecilnya lapisan depletion, elektron dapat bergerak dari emitter ke kolektor. Elektron akan terkumpul di kolektor. Karena lapisan kolektor-kolektor sebagai pengumpul elektron, maka lapis ini dikenal dengan kolektor atau pengumpul. Nah, ini semua lapisan yang tadi emitter jelas ya, dia terhubung ke ground. Kalau store adalah dia pengumpul elektron karena semakin menipisnya lapisan depletion. Karena terjadi sebuah aliran-aliran listrik dari perpindahan dari elektron ke hole-hole ke elektron. Jadi ada perpindahan arus di sini ya. Kemudian di sini adalah sebuah bentuk ya, aliran elektron dan arus di dalam transistor. Di sini dapat kita lihat bahwa ini adalah arus basis, ini adalah arus kolektor dan ini adalah arus emitter. Di mana arah elektron itu dia selalu menuju ke basis ya. Dan melewati basis kemudian mengalir ke emitter negatif ya. Kalau basis ya, ini sama ya, dia akan menuju ke basis, ya dari basisnya kemudian dia ke emitter. Nah, kalau aliran arus dia terbalik dengan arah aliran elektron. Ya, di mana kalau arah aliran arus dia ketika emitter dia akan mengalir ke basis, ya kemudian dia akan mengalir ke basis, kemudian ke kolektor. Gitu ya. Dalam praktek tidak dikenal aliran elektron tetapi dikenal aliran arus listrik ya. Arah gerakan arus berlawanan dengan gerakan elektron. Ya, jika elektron bergerak ke bawah maka arus bergerak ke atas. Ya, itu adalah sebuah gerak aliran arus di dalam transistor. Kemudian dengan mengumpulkan transistor seperti gambar 6.1 maka transistor akan aktif. Caranya cegangan basis atau VBBB-nya ada 0,7 volt. Nah, kemudian aliran arus di dalam transistor itu ada tiga jenis arus yang mengalir ke dalam transistor. Yang tadi kita sudah bahas sedikit ya. Arus basis, arus kolektor, dan arus emitter. Ya, jelas kalau basis itu ya terhubung ke satu daya yang positif ya tadi kalau dia di forobias. Kalau jenis transistor ini adalah NPN. Nah, kalau jenisnya PNP beda lagi ya. Kalau PNP berarti basisnya mendapat sesatu daya negatif. Karena basisnya adalah negatif. Maka transistor itu bisa bekerja. Kayak gitu ya. Nah, ingat lagi tuh ya review tentang bagaimana sebuah daya di forward dan di reverse pada pertemuan yang kemarin-kemarin ya tentang sebuah dioda ketika di forward dan di reverse bias. Kemudian di sini ada arus, hubungan arus dalam transistor. Hubungan arus yang mengalir ke dalam transistor itu IC sama dengan IB dikali dengan beta DC. Sedangkan IE ya, IC ditambah dengan IIB. Nah, IC itu adalah ingat ya, ingat rumusnya IB itu arus basis dikali beta DC kemudian IE arus emitter telah gabungan dari IC dan IB. Jelas kalau kemarin tuh kalau kita bahas tentang lapisan IE itu kan dia jumlahnya 50 persen ya. Jumlah dari IC ditambah dengan IB. Kemudian karena IB dan IC terkadang dalam perhitungan nilai IB bisa diabaikan maka ini ada sebuah-sebuah soal di mana sebuah VBB 5 volt, VCC-nya ada 10 volt, RB-nya ada 100 kilo, RC-nya 1 kilo, PT-DC-nya 150. Ingat ya, kalian harus ingat lagi tentang gelang warna. Nah, gelang warna ini kita harus tahu, hitung nilai arus basis, arus kolektor, arus emitter, dan tegangan kolektor-emitter. Nah, ini kita harus tahu. Nah, ini yang akan kita cari misalkan arus basis itu tadi kita udah tahu ya ketika dia terhubung ke sumber tegangan positif ketika dia di-forward bias. Nah, sinilah contohnya ya, RB-nya 100 kilo. Nah, ingat lagi ketika dia RB-nya ini adalah sebuah resistansi yang membatasi arus yang masuk ke basis. Kemudian, basis ini yang akan membangkit ketika dia bekerja, ketika dia sudah mendapatkan tegangan yang sesuai dengan jenis dari transistor ini. Contohnya, ketika transistor ini jenisnya silikon, maka transistor ini akan bekerja ketika dia mendapatkan 0,7 volt. Baru bisa mengantarkan arus ini kemudian bekerja sesuai dengan rangkaian yang diinginkan. Kemudian, di sini ada namanya arus kolektor. Nah, arus kolektor kita harus tahu bahwa yang kolektor itu dia terhubung ke sebuah sumber tegangan juga. Di mana di sini sumber tegangan di sini itu ada sekitar 10 volt. Nah, arus emiternya yang terhubung ke ground. Ground ini adalah yang tegangan negatif, di mana di sini bisa kita lihat penyelesaiannya di bawah. Nah, ini contohnya dapat diketahui bahwa kalau VBB sama dengan VCC, ini adalah 10 volt. Kalau dilihat di sini sama ya, ini VBB dan VCC. Kalau dilihat di sini, VBB-nya adalah 5 volt, sedangkan VCC adalah 10 volt. Nah, kalau dilihat dari gambar, diketahui ini salah ya. Berarti ini VBB-nya berapa tadi? Ada 5 volt ya. 5 volt. Nah, baru nanti VCC-nya adalah 10 volt. Karena tidak sama ya kalau di rangkaian ini. Kemudian, kalau di sebuah untuk mendapatkan IB, arus basis yang mengalir pada resistansi basis ini sebesar 100 kilo, maka kita tinggal membagikan saja sebenarnya ya. 5 volt dibagi dengan 100 kilo. Nah, di mana VBB itu ada 5 volt. Tadi 5 volt dibagi dengan 100 kilo. Kemudian, kita tinggal samakan kilo itu adalah kalau dijadikan sama ya. Berarti dia 3 amper ya, berarti dia dikali seribu ya. Berarti kalau warnanya ini adalah coklat, hitam, apalagi itu coklat, hitam, ini apa? Kalau dia ini kilo kuning itu berapa? Kuning itu dia ada 4 ya. Nah, ini juga nanti ditambahkan 0-nya 1 berarti ada 5. Kalau 5 itu ada hijau, meji, ku, hi, hijau gitu ya warnanya. Jadi memang kita harus hafal lagi tentang gelang warna. Ingat, cara mendapatkan gelang warna bagaimana. Kemudian, di sini ada yang namanya IC. Arus kolektor. Nah, tadi kita bahas bahwa arus kolektor itu adalah IB dikali dengan beta DC. IB kita dapetin bahwa tadi dapat arusnya berapa? 0,00005 ya amper ya. Dikali berapa penguatannya, HCE-nya berapa? Ini, gitu ya. Penguatannya, jadi bisa kita dapetin bahwa arus IC-nya adalah 0,0075. Kemudian, di sini harus IE. Kalau kita ketahui kalau IE-nya itu, nah ini kalau IE itu kan sudah jelas ya. Kalau IE itu adalah dia merupakan gabungan dari IB ditambah dengan IC. Tadi rumusnya ya. Tinggal ditambahkan aja sebenarnya kalau IE itu ya. Ini kan rumusnya sudah tahu tadi ya. Nah, IE adalah IC ditambah dengan IB. Ya, tinggal dimasukin aja. Kebetulan kurang satu ya. Gak apa-apa. Tinggal kalian masukin rumusnya aja. Kemudian, VCE. VCE itu adalah arus kolektor emitter. Nah, untuk mendapatkannya, kita bisa tahu bahwa VCC dikurang IC dikali dengan RC. RC apa? Resistasi kolektor. Nah, ini VCC-nya berapa tadi? Ada 10 volt ya. Dikurangin. Ya, masukin aja. Tinggal masukin ke rumah saja. Jadi, sebenarnya 0,0075 dikali dengan 1 kilo. Kemudian tinggal dikurangkan ya. Dapatlah hasilnya misalkan 2,5 volt. Jadi, memang ini apa namanya. Tinggal kita masukin ke rumusnya aja sebenarnya. Kemudian, kurva kolektor. Di mana data kurva CE atau kolektor emitter dapat diperoleh dengan membentuk satu rangkaian seperti gambar A dengan menggunakan transfer kurs tracer. Nah, ini kakak sendiri kuda cara tersebut yaitu dengan mengubah tegangan VWB dan VCC untuk memperoleh tegangan dan arus resistor yang berbeda-beda. Nah, ini contohnya VCE. Kalau VCE itu kan VBB itu adalah tegangan sumber yang digunakan untuk mengaktifkan basis. Nah, ini kemarin kalau kita bikin sebuah simbol, sebuah transisat itu kayak gini ya sebenarnya ya. Ada N, V, N ya. Ini adalah basis. Basis ini dia akan bekerja ketika tegangannya misalkan jenis silikon ya 0,7. Gitu ya kalau germanium ya sekitar 0,3 gitu ya baru bisa mengantarkan arus listrik. Nah, kemudian di sini ada sebuah kurva di mana untuk menghasilkan hasil yang baik, prosedur yang biasa digunakan itu dengan menentukan suatu nilai dari IB dan menjaga tetap konstan sambil VCC diubah-ubah. Ya, VCC itu adalah arus, kolektor, kolektor, tegangan sumber dari kolektor gitu ya. Dengan mengukur IC dan VCE dapat diperdata untuk mengambil grafik IC versus VCE. Nah, ini ada tegangan lutut yang tadi ketika dia akan mulai menghantarkan arus dengan tinggi lebih tinggi ketika dia-dia berada di bawah tegangan breakdown. Breakdown, ini tegangan berdata, dia akan mulai menghantarkan arus listrik dan mulai stabil di posisi yang mana. Nah, kemudian di sini ada kurva basis di mana menunjukkan suatu grafik dari arus basis versi tegangan bus emitter pada tegangan kolektor yang lebih tinggi. Kolektor menangkap sedikit lebih banyak elektron hal ini akan mengurangi arus basis dapat dilihat pada gambar B. Nah, ini adalah sebuah karakteristik dari sebuah arus di mana kurva dengan VCE yang lebih tinggi memunjukkan arus basis sedikit lebih kecil untuk satu nilai VBE yang diberikan. Dan fenomena ini disebut dengan pengaruh early. Nah, ini kenapa 0,7? Ya, karena memang jenis semikonduktornya adalah silicon. Kalau dia jenis semikonduktornya berbeda lagi nanti ya. Jadi, tegangan lutut itu adalah tegangan ketiga dia mulai menghantarkan arus listrik menjadi stabil. Nah, ini sebuah gambaran buat kita bahwa yang namanya tegangan kurva itu dia akan mulai menghantarkan ketika dia mulai stabil ketika 0,7 mulai menghantarkan arus listrik kemudian dia akan stabil ketika dia di atas 0,7. Nah, kemudian ya mungkin ada slide terakhir ya tadi ya. Ini adalah sebuah gambaran buat kalian bahwa yang namanya transistor itu ya bisa dikatakan aktif ketika dia basisnya itu di forward bias ya. Dia tidak akan bisa ketika di forward ya di reverse bias bekerdanya tapi di forward bias gitu ya. Dan ingat lagi ketika kalian misalkan transistor ya. Ya, mungkin untuk tugas berikutnya kalian bisa membuat sebuah video tapi jangan kalian membahas sesuai dengan tema yang saya sampaikan. Tapi kalian coba bikin sebuah video pembelajaran bukan tentang menjelaskan tentang cara mengukur baik atau tidaknya sebuah transistor ya. Nah, ini kalian coba referensinya sih kalian cari di mana gitu. Tapi referensinya jelas ya jangan kalian asal referensi gitu ya. Karena memang terkadang kalian misalkan untuk menentukan baik atau tidak terasa pertama yang harus kita lakukan apa, yang kedua apa, langkah-langkahnya seperti apa. Nanti tolong kalian videokan ke saya kemudian perkelompok kemudian tolong di apa namanya itu dikirimkan ke saya. Biar nanti saya lihat lagi bagaimana video kalian nantinya. Kemudian kalian jelaskan bagaimana karakteristik transistor itu bagaimana gitu ya. Terasa kalian kemarin saya sudah kasih tahu ya bahwa tugas kalian itu sebenarnya kan ada tugas individual dan tugas sebesar ya sebenarnya kemarin itu ya. Nah, tolong untuk tugas individual yang besar kalian kan nanti kamu gunakan minimakan dua isi nih. Nah, tolong di progressnya sampai di mana. Tolong dilaporkan juga kemudian kalau bisa kalian menentukan baik atau tidaknya itu komponen misalkan yang ada di, yang kalian akan gunakan di tugas kelompok kalian itu apa aja ya. Kemudian tolong kalian jelaskan nantinya. Nah, ini awal. Kalau ini sudah pertemuan terakhir ya. Kita mungkin kalau pertemuan misalkan kita review aja nih. Review ya. Nah, saya harap kalian kan nanti bikin sebuah video ini ya. Misalkan komponen tugas besar kalian itu dia, kalian menggunakan mau bikin apa ya. Kemudian kalian jelaskan. Fungsi apa aja komponen yang digunakan ya. Fungsinya buat apa. Kalau ada transistor dijelaskan lebih detail. Cara-cara-cara mengukur transistor yang benar. Menurut siapa nih terus jelas gitu ya. Jangan kalian menggunakan sumber menurut blog spot soal mesin jangan ya. Lebih akurat itu refreshnya dari buku atau dari jurnal. Gitu ya. Jadi mungkin itu tugasnya minggu depan ya. Ini enggak usah kalian kerjakan juga enggak apa tapi cukup diketahui aja suatu soalnya ya. Ini contoh soalnya ya. Kemudian untuk mengerjakan tugas minggu depan ingat ya. Saya udah kasih tahu ya warning dari sekarang ya. Kalian bikin sebuah video tentang fungsi dari, fungsi dari komponen kalian yang kalian gunakan itu. Kemudian cara menentukan baik atau tidaknya komponen kalian itu ya. Kemudian kalian harus memvideo-kan cara melakukan pengukurannya, cara menentukan baik atau tidaknya ya. Kalian harus menggunakan multimeter alat ukur. Alat ukur itu bisa digital dan bisa analog. Dan itu juga dijelaskan ya. Tolong nanti kalian satu kelompok itu hadir ya. Kemudian coba kalian bikin sebuah video pembelajaran ya tentang fungsi menjelaskan apa yang kalian mau buat. Kemudian kalau bisa komponennya itu sudah ada minimal. Kalian bisa melakukan pengukuran ya menentukan tadi tugasnya tadi ya. Nah itu. Nah saya rasa itu tugasnya untuk berikutnya ya. Untuk pertanyaan berikutnya saya rasa kalian harus mengumpulkan itu sehari sebelum perpuliaan. Maaf. Jadi misalkan perpuliaannya ini hari Kamis ya. Jadi kalian hari Rabu itu sudah mengumpulkan ke saya ya. Dengan rincian tugasnya seperti yang tadi saya bilangin. Jadi ya jelas dulu tugas kalian untuk bikin tugas kelompok itu apa. Gitu ya. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan monggo ya. Nanti perwakilan kelompoknya tolong menghubungi saya ya tentang kalau masih ada yang belum mengerti. Gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa sampaikan pada pertemuan yang ke-6 ya. Saya membuat variasi pembelajaran seperti ini supaya kalian tidak bosan juga. Kalau kemarin kita kumpul secara bareng ya mendiskusikan tentang transitor ya. Kemudian kita sudah diskusi panjang lebar ya. Dan sekarang kalian saatnya untuk mendengarkan saja biar nanti kalau ada pertanyaan selama-lamanya tentang perpuliaan ini. Boleh kalian bertanya melalui penanggung jawab dari mata kuliah ini. Biar nanti saya komunikasi langsung sama dia. Sama mereka. Jadi nanti kalian harus sesuai dengan instruksi yang diberikan teman kalian. Gitu ya. Biar enggak hancur jadinya nanti. Oke. Saya rasa cukup ya perkulian hari ini ya. Nanti saya upload ke YouTube ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Tetap jaga kesehatan karena kita masih transisi ya. Dan kemungkinan untuk semester depan ya mungkin kita akan perkulian secara hybrid ya. Hybrid antara pertemuan secara di kelas bisa online gitu ya. Ini mata kuliah yang saya usulkan untuk pertemuan secara tetap muka sebenarnya. Tapi yang jelas ada alhamdulillah ada perubahan lah ya. Jadi kita bisa ketemu mudah-mudahan di dalam kelas ya. Tapi biarpun dalam tidak ketemu dalam kelas saya tetap semangat untuk mengikuti perkulian ini. Oke serasa cukup ya untuk perkulian hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.